Pada suatu hari, Takumi dan anaknya Yuji berziarah untuk memperingati setahun kematian Mio Yang merupakan istri Takumi dan ibu Yuji Setibanya di rumah, keduanya pun kembali beraktifitas seperti biasa Di tengah kondisi tanpa istri tercinta Takumi berhenti Takumi berusaha merawat Yuji dengan sebaik-baiknya Mulai dari memasak hingga mempersiapkan kebutuhan sekolah Yuji Semuanya dilakukan Takumi dengan senang hati Walaupun kadangkala ia membuat kesalahan Dan meski jadi orang tua tunggal yang sibuk bekerja Takumi tak lupa memberi perhatian dan kisah sayang untuk buah hatinya Lantas pada suatu ketika Takumi dan Yuji membicarakan mitos Dimana musim hujan bisa membawa kembali orang yang telah tiada Jika Yuji percaya sepenuhnya dengan mitos itu Maka Takumi sedikit ragu lantaran itu hanya tahayu belaka Namun demikian Takumi senantiasa berharap kelak ia bisa kembali melihat Mio Selanjutnya Takumi kembali bekerja di kantor dengan wajah murung dan sikap datar Sejak kehilangan Mio Dalam suasana yang senduh itu rekan kerja Takumi yang bernama Nagase sempat mengajaknya berkencan Namun karena masih berduka Takumi pun tidak merespon ajakan Nagase Tak lama berselang Takumi rela menemani Yuji pergi ke festival demi menghibur anaknya Lalu saat mencari Yuji di tengah keramaian penyakit Takumi pun kambo Hingga ia pusing sebelum tak sadarkan diri Beruntung Takumi ditolong oleh Nagase sehingga ia bisa cepat siuman Setelah itu Takumi dan Yuji terpaksa pulang ke rumah untuk menjaga kesehatannya Di tengah perjalanan pulang Takumi sebenarnya sangat kecewa lantaran belum sempat membuat Yuji terhibur Namun hebatnya Yuji telah menerima kekurangan ayahnya Dengan besar hati Sehingga ia sama sekali tak kecewa dengan kejadian ini Waktu pun terus berlanjut hingga kemudian desa Takumi memasuki musim hujan Lalu pada suatu hari Takumi pun mengajak Yuji bertamashia ke hutan Yang selama ini sering menjadi tempat bermain anaknya Sementara Yuji sibuk mencari barang favoritnya Takumi pun menikmati suasana hujan yang sejuk Lantas saat Takumi sedang memejamkan mata Tiba-tiba ada kajaiban yang mengentarkan hatinya Tak disangka Mio mendadak muncul di hadapan Takumi dan Yuji Dengan kondisi baju yang basah kuyuk Sontak perasaan Takumi campur aduk melihat istri tercinta kembali hidup Mulai dari terkejut tak percaya sampai terharu Semuanya memenuhi pikiran Takumi pada saat itu juga Lalu ketika Takumi dan Yuji menyambut kedatangan Mio Mereka mendapati kejutan yang menyedihkan Ternyata Mio sama sekali tak ingat siapa dirinya maupun Takumi dan Yuji Setibanya di rumah Takumi pun menunjukkan foto keluarga kecil mereka kepada Mio Darah jelita ini pun sempat kaget dan bingung Begitu tahu ia sudah punya suami dan anak Tak lama berselang Mio pun bertanya apa yang terjadi sebelum ia hilang hingatan Tak ingin Mio terguncang Takumi menjelaskan ia hilang hingatan Saat beristirahat di tengah rekreasi keluarga Selanjutnya Takumi dan Yuji pun sepakat merahasiakan kembalinya Mio Demi kebaikan mereka dan orang-orang sekitarnya Di malam hari Takumi terus kepikiran kembalinya Mio hingga ia susah tidur Lantas untuk memastikan apakah Mio hantu atau bukan Takumi pun menyentuh wajah polos istrinya yang sedang terlelap Di saat itulah Takumi akhirnya yakin bahwa Mio benar-benar hidup dan nyata Kesokan harinya Takumi menjalani rutinitasnya dengan semangat baru Jika sebelumnya Takumi selalu murung Kali ini ia tampak sumringah sejak kembalinya istri tercinta Curiga melihat perubahan drastis Takumi Nagase pun sempat bertanya apakah ia habis bertemu wanita cantik Sementara itu di tengah suasana hatinya yang riang gembira Yuji bercerita pada gurunya bahwa ia telah mengalami sebuah kajaiban Kendati orang-orang di sekitar merasa penasaran Takumi dan Yuji tetap merahasiakan kembalinya Mio yang diketahui sudah mati Seiring berjalannya waktu Mio pun mulai beradaptasi dengan kehidupannya sebagai istri dan ibu Hingga pada saat momen sarapan Yuji tak sengaja bilang ia sudah lama tak makan enak seperti ini Begitu Mio mulai curiga dengan pengakuan itu Takumi dan Yuji cepat-cepat menutupinya agar Mio tetap tenang Setelah itu Mio merasa sedih lantaran ingatannya tak kunjung pulih Padahal ia sudah cukup lama tinggal bersama Takumi dan Yuji Seolah ingin menghapus kegalauan istrinya Takumi pun menekankan proses pemulihan ini sebaiknya Dijalani dengan pelan-pelan saja Tak lama kemudian Mio bertanya bagaimana awal kisah cintanya dengan Takumi Hingga akhirnya mereka menikah Dari situlah Takumi bercerita panjang lebar soal masa lalunya bersama Mio Jadi ternyata Takumi dan Mio dulu adalah teman sekelas waktu SMA Takumi dikenal sebagai atlet lari berprestasi di sekolahnya Sedangkan Mio adalah murid yang pintar dalam hal akademis Uniknya meskipun duduk bersebelahan Takumi dan Mio sangat jarang mengobrol Sehingga hubungan mereka jauh dari kesan teman Namun dibalik itu Takumi sebenarnya menyukai sikap Mio yang pendiam Dan tak tertarik mempunyai pacar Lalu pada suatu hari Mio meminta Takumi menandatangani buku kelulusannya Meskipun hubungan mereka masih belum akrab Dan usai sekian lama mereka berpisah Takumi yang berstatus mahasiswa Akhirnya mengajak Mio bertemu Dengan modus ingin mengambil bau pennya yang dibawa Mio Dari situ Takumi pun memberanikan diri untuk mengajak Mio kencan Di tengah kesibukan Mio bekerja Sejak momen kencan itu lambat laun hubungan mereka semakin dekat dan semakin kuat Hingga terjadilah momen manis dimana Takumi mengenggam erat tangan sang pujaan hati Setelah mendengar semua cerita Takumi Mio akhirnya menyadari mereka itu pasangan yang romantis Lantas untuk membangkitkan kemesraan mereka Mio pun kembali mengulang momen pegangan tangan hingga membuat Takumi canggung Mengingat keduanya sudah lama tak bertemu Lalu demi menghapus jarak diantara mereka Mio meminta Takumi bersikap layaknya saat mereka berpasangan dulu Dan seiring berjalannya waktu hubungan Takumi dan Mio mulai kembali intim Hingga terjadi momen romantis saat mereka bertamasa di hutan Di saat Yuji yang sedang asik bermain Takumi pun mengecup mesra bibir Mio yang mungil Hati Takumi pun serasa menari sejak kisah cintanya dengan Mio bersemi kembali Di tengah masa-masa bahagia ini Takumi akhirnya bercerita kepada Noguchi tentang kembalinya Mio Mengingat ia telah memastikan kematian Mio, dokter ini pun tak langsung percaya Namun jika yang diceritakan Takumi benar, dokter meyakini Mio akan menghilang saat musim hujan berakhir Alasannya, dulu saat dokter memeriksa Mio sebelum meninggal Mio pernah bilang ia akan pergi tak kalah musim hujan berakhir Dugaan dokter semakin menguat, seiring Mio dikenal selalu menempati janjinya Sejak mendengar pernyataan dokter, Takumi pun selalu berdoa agar musim hujan tidak cepat berakhir Lantaran ia dan anaknya begitu takut akan kehilangan Mio Kesokan harinya, Yuji akhirnya menemukan kotak yang ia sebut kapsul waktu Jadi untuk kalian ketahui, dulu semasa Mio masih hidup Ia dan Yuji sepakat menyembunyikan kotak ini dari Takumi Lantas saat Mio ingin melihat isi kotak itu, tiba-tiba Takumi pulang kerja dalam keadaan sakit Seketika itu, keinginan Mio pun teralihkan Seiring ia memilih fokus merawat Takumi Tak lama berselang, Mio kembali meminta Takumi menceritakan kisah cinta mereka di masa lalu Nah ternyata, hubungan maas marah keduanya tak semulus yang dibayangkan Jadi lelupaskan kencan pertama dengan Mio, Takumi mendapati dirinya Menderita penyakit syaraf motorik langka Akibat kesalahan dalam latihan lari Sejak mengidap penyakit itu, kekuatan fisik Takumi menurun drastis Hingga ia cuma sanggup melakukan separuh aktivitas orang normal Karenanya, Takumi pun berhenti melakukan banyak hal Mulai dari berlari sampai kuliah Penyakit ini pun juga membuat Takumi larut dalam frustasi Hingga ia kehilangan semangat hidupnya Di tengah keterburukan itu, Takumi pun akhirnya memilih putus dengan Mio Lantaran ia tak mau penyakitnya membebani sang kekasih Karena Mio sudah terlanjut sayang, keputusan Takumi ini pun seketika menghancurkan hatinya Hingga ia meneteskan air mata Beberapa waktu kemudian, Takumi sangat ingin ketemu Mio Kendati ia sendiri yang meminta berpisah dari situ Takumi lalu mendatangi tempat kerja Mio untuk melepas kangen yang tak bisa terbendung lagi Sayangnya, tepat sebelum menemui Mio, Takumi melihatnya di jemput pria lain yang tampak dekat dengannya Sejak saat itu, Takumi akhirnya memilih pergi sambil berusaha merelakan gadis yang ia cintai Lalu di saat Takumi masih belum move on, tak disangka Mio menelpon untuk mengajak bertemu Setelah itu, sambil memasang ekspresi sedih, Takumi meminta maaf karena ia sudah melukai hati Mio Mio kemudian langsung memeluk Takumi sambil mengatakan semuanya akan baik-baik saja Seketika itu, segala kegalauan yang selama ini dirasakan Takumi pun sirna Hingga ia kembali bersemangat untuk hidup Dari momen mesra di kebun bunga itulah, Takumi dan Mio akhirnya mengikat janji suci Sebelum memilih hidup tentram di sebuah desa Mengejutkannya, ini pertama kali Takumi bercerita pada Mio tentang penyakit syarafnya Setelah sekian lama memendam rasa itu Kendati demikian, Mio tetap tulus mencintai Takumi apa adanya Beberapa waktu kemudian di saat Mio sendirian di rumah Ia tak sengaja menemukan buku diary-nya di kotak kapsul waktu Mio kemudian langsung membaca kisah hidupnya yang ia tulis sejak masih remaja Awalnya, Mio tersenyum sendiri saat mulai membacanya Hingga pada satu titik hati Mio lululantah begitu tahu ia sebenarnya sudah mati Dan akan menghilang saat musim hujan berakhir Lewat teori ini pula, Mio menemukan rahasia mengejutkan yang mengembalikan semua ingatannya Tak ingin membuat keluarganya khawatir Mio pun mulai merahasiakan momen yang membuat hatinya campur aduk Di lain pihak, Takumi dan Yuji menyadari Mio akan menghilang dalam waktu dekat Karenanya, mereka akan berjuang lebih keras untuk membahagiakan Mio Kesokan harinya, Nagashi sangat terkejut saat kembali bertemu Mio Yang diketahui telah lama meninggal dunia Dalam percakapan mereka, Mio pun memohon Nagashi untuk membantu Takumi dan Yuji ketika ia telah pergi Mio juga meminta maaf pada Nagashi Karena akibat sifat posesifnya, Takumi jadi susah move on Dan enggan mencari pendamping baru Setelah itu, Mio memesan kue ulang tahun untuk Yuji Yang nantinya akan selalu dikirim sampai anaknya berumur 18 tahun Tak lama berselang, Mio dan Takumi pun merayakan ulang tahun ke-6 Yuji yang lebih awal Sebelum mereka berfoto bersama dalam suasana bahagia Dan seiring berjalannya waktu, desa Takumi kini memasuki hari terakhir musim hujan Begitu mengetahui hal itu, Takumi dan Yuji pun langsung cepat-cepat pulang Untuk menemui Mio Lantas, di saat Takumi berlari mengejar waktu Mio memberikan nasihat terakhirnya pada Yuji yang emosional Selain berpesan agar Yuji kelak jadi orang sukses Mio juga meminta buah hatinya untuk selalu menjaga sang ayah Mio pun akhirnya mengakui Yuji adalah anugerah terindah yang menyempurnakan hidupnya Setelahnya, tibalah Takumi di tempat peristirahatan terakhir Mio Dengan mata yang berkaca-kaca Takumi meminta maaf jika ia belum bisa membahagiakan Mio sepenuhnya Namun tak disangka ternyata Mio selama ini sudah bahagia Sejak pertama bertemu hingga menjadi istri Takumi Bahkan saking bahagianya Mio sampai berharap mereka bisa terus bersama untuk selamanya Di akhir momen yang penuh air mata ini Mio mengakui ia sangat menikmati setiap waktunya bersama Takumi Lalu saat mengenggam erat tangan Mio Takumi pun akhirnya kehilangan cinta sejatinya Seiring musim panas telah tiba Setelah itu kita diperlihatkan kehidupan Takumi bersama Yuji Ketika sudah berumur 18 tahun Sambil menikmati momen sarapan Mereka pun bersiap menyatap kue ulang tahun Yang menjadi simbol cinta dan kasih sayang Mio Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!